Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Triandrian Shah dengan yang 17.10.70.13, Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogy. Di sini saya akan menampilkan video aplikasi skripsi saya dengan judul Implementasi Metode 3D Object Tracking sebagai sarana belajar interaktif komponen CVT motor menggunakan Augmented Reality studi kasus SMK Insan Mandiri. Berikut adalah tampilan splash screen yang saya gunakan pada aplikasi skripsi yang saya buat. Kemudian masuk ke menu tampilan awal pada aplikasi Augmented Reality yang saya buat. Di sini terdapat empat button yaitu button play untuk masuk ke menu main menu atau menu Augmented Reality yang saya siapkan. Kemudian di sini ada guide yaitu cara penggunaan aplikasi yang saya buat kemudian quiz lalu button exit. Kita akan masuk ke menu menu guide atau button guide. Berikut adalah scene guide. Scene guide ini adalah panduan penggunaan aplikasi yang saya buat. Berikut adalah informasi mengenai button-button yang terdapat pada aplikasi yang saya buat. serta penggunaan aplikasi atau cara melakukan tracking pada Augmented Reality menggunakan metode 3D Object Tracking. Seperti berikut penjelasan atau informasi yang terdapat pada scene guide. Ini merupakan panduan penggunaan Augmented Reality. di sini tata cara yang dilakukan saat melakukan proses tracking pada komponen CVT. Lalu kita akan masuk ke scene play atau button play di mana akan masuk ke main menu. Main menu ini terdapat dari empat pilihan menu yaitu cover CVT, CVT, drive face, dan drive face. di mana masing-masing ini memiliki model 3D Object tersendiri pada bagian tersebut lalu memiliki marker atau garis bantu sendiri dari setiap model 3D Object atau bagian nyata yang akan dilakukan proses tracking untuk dipelajari oleh siswa. Ini adalah scene pada part cover CVT. ini merupakan proses tracking pada part cover CVT di mana mencocokkan garis bantu pada objek nyata pada komponen CVT. Setelah proses tracking selesai akan memunculkan model 3D Object. Ini merupakan informasi part cover yang terdapat pada part cover CVT di mana penggunaan itu adalah button list ini untuk menampilkan yang tadi kemudian ini info untuk cara atau mengetahui perawatan pada part cover CVT ini. berikut adalah animasi bongkar maupun pasang sesuai sesuai dengan tata letak pada bagian nyata pada cover CVT tersebut. Kemudian kita akan masuk ke scene CVT. Sama ini merupakan proses tracking yang dilakukan pada scene part CVT di mana nantinya setelah proses tracking selesai akan memunculkan model 3D Object pada bagian yang di tracking tersebut. Berikut adalah tampilan atau informasi yang didapat pada part CVT ini berupa nama-nama dari bagian-bagian yang ada di dalam part CVT tersebut. kemudian sama seperti info perawatan pada bagian ini kemudian ada aset-aset informasi yang lain mengenai teks seperti ini penjelasan berikut adalah penjelasan dari keseluruhan komponen mulai dari komponen drive-face drive-in-face dan part cover CVT dari setiap bagian tersebut ada komponen-komponen lainnya yang terdapat pada bagian tersebut dan ada penjelasannya pada bagian ini mungkin seperti ini tampilan penjelasannya mungkin seperti itu untuk tampilan informasi atau aset-aset yang terdapat pada bagian komponen-komponen tersebut lalu ini adalah scene bagian drive-in-face masih sama setelah proses tracking atau mencocokkan garis bantu pada bagian nyata komponen CVT dia akan memunculkan model 3D object dari bagian tersebut ini merupakan animasi bongkar dengan tata cara sesuai dengan urutan pada bagian tersebut kemudian ini merupakan info atau informasi yang didapat untuk melakukan perawatan pada bagian tersebut nah disini pada model 3D object ini dimasukkan suatu fungsi untuk dapat melakukan rotate kemudian scale dan juga drag untuk menggeser objek jadi siswa dapat meluasa mempelajari bagian komponen tersebut dengan jelas nah berikut adalah animasi pasang pada bagian komponen tersebut sama seperti urutannya sesuai dengan bagian yang ada lalu ini merupakan aset informasi yang didapat dari buku jadi aset informasi itu didapat dari buku panduan pengenalan komponen CPT ini yang terdapat pada SMB Jangan Mandiri lalu ini merupakan scene drive-fetch masih sama setelah dilakukan proses tracking atau mencocokkan garis bantu pada bagian nyata komponen CPT akan memunculkan mode video objek tersebut pada bagian tersebut yang merupakan animasi bongkar berdasarkan dengan urutan yang sama sesuai dengan komponen tersebut animasi bongkar ini semua urut tidak acak dibuat memang benar-benar sedemikian lupa posisi pasang atau bongkar yang dilakukan pada komponen CPT motor memang pekanannya masih pasang jadi dari setiap model 3D objek dimasukkan fungsi untuk dilakukan scale untuk memperbesar objek kemudian untuk memutar objek dan juga menggeser objek itu tujuannya untuk mempermudah siswa dalam memahami bagian komponen CPT menggunakan aplikasi komponen tersebut kemudian kita akan masuk ke scene quiz scene quiz ini merupakan seperti uji kompetensi mungkin setelah dilakukan pembelajaran pada kelas praktik atau apa akan dilakukan seperti mungkin bisa dibilang ulangan harian jadi disini saya memasukkan atau membuat sebuah scene quiz untuk siswa dapat melakukan atau explore dari apa yang ia dapat dari aplikasi ini kemudian mereka melakukan uji kompetensi sendiri jadi seperti apa namanya seputaran soal yang saya bahas disini masih mengenai mengenai masih mengenai dari pembelajaran komponen CPT atau pembelajaran motor pada CPT motor yang ada di dalam aplikasi yang saya buat jadi siswa dapat mengulang kembali atau mengulas kembali yang ia dapat dari pelajaran yang ia dapat dari aplikasi augmented reality yang saya buat jadi aplikasi setelah aplikasi ini selesai saya melakukan pengujian secara pribadi menggunakan ponsel pribadi untuk mengetes semua fungsi dan juga model terbiak objek apakah sudah berjalan dengan baik atau belum dan setelah saya lakukan semuanya sudah dapat berjalan dengan baik lalu saya melakukan pengujian secara langsung di SMK Insan Mandiri dengan pengawasan secara langsung oleh kepala sekolah SMK Insan Mandiri dan juga guru yang mengajar kelas praktik untuk cuprikannya akan saya tampilkan berikut adalah button quit untuk mengeluarkan aplikasi berikut adalah pengujian secara langsung yang saya lakukan di SMK Insan Mandiri menggunakan pada aplikasi yang saya buat jadi aplikasi ini langsung digunakan oleh siswa dan masih dalam pengawasan saya juga untuk melakukan pengarahan cara penggunaan aplikasi tersebut ini ciplikan yang saya lakukan pada pengujian langsung di SMK Insan Mandiri pada siswa berikut ada siswa kelas kelas 11 jurusan teknik dan bisnis sepeda motor pada SMK Insan Mandiri dan disini juga siswa apa namanya sangat menerima dengan baik si aplikasi yang saya buat ini dan juga dapat digunakan siswa mudah mudah mengerti dalam penggunaannya jadi disitu saya hanya pengarahan seperti tata cara penggunaannya kemudian siswa melakukan secara sendiri dan dapat dilihat dari awal saya melakukan pengujian secara pribadi aplikasi yang saya buat dari setiap fungsi kemudian button dan juga melakukan 3D object serta proses-proses tracking yang dilakukan pada aplikasi saya sudah dapat saya nyatakan aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan sudah dapat diterima dengan baik oleh siswa kelas 11 jurusan teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Insan Mandiri kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf terima kasih atas partiannya Wassalamualaikum Wr. Wb